selamat pagi hari ini saya sedang berada di Desa Nalui RT 4 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan jadi saya akan memperlihatkan bagaimana suasana kemandangan alam yang ada di Desa Nalui ini nah Desa Nalui ini termasuk desa yang banyak memiliki potensi wisata salah satunya adalah wisata Dam Nalui kemudian juga ada beberapa tempat kuliner yang menyajikan pemandangan alam semoga terima kasih terima kasih Jadi di desa Nalu ini juga banyak terdapat hamparan persawahan Karena di daerah ini memang dikenal sebagai salah satu lokasi yang tanahnya cukup subur Jadi untuk diketahui bahwa desa Nalu ini berada di kecamatan Jaro Yang merupakan kecamatan paling ujung dari Kabupaten Tabalong Dan untuk Provinsi Kalimantan Selatan di kecamatan Jaro inilah terdapat batas wilayah dengan Provinsi Kalimantan Timur Jadi ini daerah paling ujung utara Provinsi Kalimantan Selatan juga Di sepilingnya terdapat dari tanpa gunungan Jadi wilayah kecamatan Jaro ini selain penghasil Dari tanaman padi juga banyak terdapat tanaman horticultural Kemudian juga banyak terdapat potensi wisata alam di kecamatan Jaro ini Seperti tadi saya sebutkan ada wisata Dam Nalui Itu menyuguhkan pemandangan alam dengan sungai yang jernih Kemudian juga ada embung sawah Ada juga air terjun lano Ada gua liang tapah Kemudian ada juga bukit karamo Dan wisata Balantingan Di desa Tratau Serta banyak lagi yang lainnya Sedangkan saat ini saya sedang berada di depan tempat kuliner Rumah Makan Kolam Pandawa 5 Nah disini selain kita bisa menikmati Menu coba ikan bakar Juga ada kolam pemancingan Dan tentunya Dengan suguhan pemandangan alam yang cukup menarik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton